Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-64 Polres Cilacap bekerja sama dengan Pemda Cilacap menggelar berbagai lomba Salah satunya lomba bola voli tingkat pelajar Lomba bola voli tingkat pelajar berlangsung di Gorwijayokusuma Jalan Rinjani Dibuka ke Polres Cilacap AKBP Joko Julianto Ditandai dengan membunyikan sirine, pemotongan tumpeng, dan memukul bola voli tanda dimulainya lomba Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji, Sekde Cilacap Farid Ma'ruf beserta jacaranya Kapolres Cilacap AKBP Joko Julianto mengatakan Lomba bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul atlet terbaik Agar nantinya atlet bola voli kebupaten Cilacap dapat berkiprah di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional Hari ini kita ke Polres Cilacap dalam rangka Lalu Lintas ke-64 Dan bersama dengan pemerintah daerah kita melaksanakan beberapa kegiatan Termasuk hari ini kita melakukan pertandingan bola voli pelajar Yang ini kita lakukan untuk mencari atlet-atlet terbaik Usulnya di Kabupaten Cilacap Dan hari ini juga kita mensosialisasikan berkaitan dengan tertib lalu lintas Berkaitan dengan headlay yang sudah berlaku di Cilacap Kita bersama dengan pemerintah daerah dan PT POS Indonesia Untuk meningkatkan berkaitan dengan headlay yang sudah berlaku di Kabupaten Cilacap Asisten Sekde Cilacap Indro Cahyono mengatakan Atas nama Pemda, berterima kasih kepada Kapolres Atas terselenggaranya lomba bola voli tingkat pelajar di Kabupaten Cilacap Tingkatan anak-anak mencari bibit-bibitnya Mulai dari sekarang ini, dari anak-anak sekolah ini Sekaripada saatnya, pada usia 2-3 atas sudah menjadi pemain yang profesional Nah, ini juga menjadi pertimbangan pengurus BPSI ya Kemudian, atlet-atlet yang sudah bagus itu harus bisa disalurkan Jangan-jangan kemudian, kemudian sudah bagus, kita bila Kemudian diambil oleh dan lain-lain Jadi, kita sedang jaman yang terjadi seperti ini Sementara itu, Kasat Lalu Lintas Polres Cilacap AKP Ahmad Nur Ari mengatakan Selain menggelar lomba voli tingkat pelajar, Kapolres juga menggelar MOU Dengan PT POS Indonesia untuk memperlakukan pengoperasian atau pengiriman pelanggaran lalu lintas Melalui CCTV yang dipasang di berbagai tempat di Kabupaten Cilacap Pelaksanaan kegiatan ini untuk mencari CCTV yang terbaik Selain itu juga, pelaksanaan turnamen ini kita bubukan beberapa kegiatan Salah satunya, kita melaksanakan kegiatan peneratanganan MOU Dengan PT POS Indonesia, Kabupaten Cilacap Terkait pengoperasian halan atau pengiriman surat elektronik traffic law enforcement Yang sudah kita launching kurang lebih sekitar setahun yang lalu Nah, Alhamdulillah saat ini sudah mulai kita galakkan untuk bisa dioperasialkan di wilayah Kabupaten Cilacap Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cilacap juga melakukan MOU dengan PT POS Indonesia Untuk bekerjasama dalam pengoperasian atau pengiriman surat tilang Atas pelanggaran lalu lintas melalui CCTV yang dipasang di perempatan-perempatan jalan Pemasangan CCTV sudah dilaunching di lapar bulan lalu Dan mulai saat ini akan dioperasionalkan Dari Gorwi Jayakusuma Cilacap, Ramyana, memberitakan Terima kasih telah menonton!